Desa Wilangan Kecamatan Sambit Ponoroko, kendati desa kecil yang dihuni 1.416 jiwa, terbagi dua perdukuhan namun kehidupan mereka makmur dan sejahtera. Sektor pertanian yang saat ini mereka geluti yang dinobatkan sebagai sektor unggulan, sebagai mata pencaharian sehari-hari karena 80% warga hidup dari pertani. Terbukti, dibanding desa yang lain, desa Wilangan selangkah lebih maju baik dari pembangunan desa. Untuk saat ini mereka para petani desa Wilangan khususnya memohon alangkanya pupuk serta anjloknya harga gabah seperti saat ini merupakan situasi yang sangat sulit dan menakutkan baginya. Mereka tidak berharap muluk-muluk, hanya memohon kepada pemerintah untuk segera menstabilkan harga dan ketersediaan pupuk yang memadai, sehingga kesejahteraan seluruh petani bisa pulih seperti sedia kala. Untuk pengairan saya kira lancar ini, misalnya hidup sudah diperbaiki, sudah didalamkan, sudah sudah yang jangka 3 kali, 4 pintu 2 kali, jagung 1 kali. Bambang Triono selaku kepala desa terus berpacu melawan waktu, baginya berpikir bagaimana memberikan yang terbaik untuk warganya. Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah desa, guna memberi solusi para petani desa. Seperti adanya program HIPA yang sangat membantu dan diharapkan situasi sulit seperti ini segera berlalu dan petani khususnya desa Wilangan bisa tersenyum bahagia. Saya atas nama pemerintah desa Wilangan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang selama ini sudah memberikan bantuan dalam bentuk program-program baik dari dana desa, program yang saat ini dari BBWS berupa HIPA, yang saat ini B3TKI, yang saat ini sudah dilaksanakan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dengan adanya bantuan itu, karena hampir 80% masyarakat desa Wilangan itu adalah petani. Saat ini sudah dapat bantuan, saluran sudah bagus. Saat ini yang kurang bagus itu adalah menyangkut masalah turunnya harga gabah. Makanya saya berharap kepada pemerintah dengan adanya ini, saya harap bisa merubah yang saat ini harga gabah turun.